Hai Soekarno masih hidup hingga kini Banyak rumor mengatakan bahwa presiden pertama Indonesia tersebut Bapak Soekarno masih hidup orang pintar pun ada yang menyebutkan pada saat Soekarno akan dikubur orang pintar melihat di dalam kuburannya adalah batang pisang bukan jasad Soekarno Soekarno atau biasa disapa Bung Karno beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia yang paling banyak diperbincangkan sampai detik ini mulai dari cara memimpinnya sampai dengan kehidupan pribadinya banyak isu yang beredar sampai detik ini jika presiden pertama Indonesia tersebut diisukan masih hidup bahkan ada juga orang yang mengungkapkan pernah tahu dimana keberadaannya saat ini kabar yang yang satu ini diperkuat dengan beredarnya video dari Mami Jan yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup selama ini kita mengetahui bahwa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut telah meninggal dunia dan dimakamkan di belitar Jawa Timur namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan oleh mereka-mereka yang berbicara bahwa Soekarno saat ini masih hidup seperti dipaparkan dalam akun tiktok at Mbak Mijan official ia menjawab netizen yang menanyakan apakah Bung Karno masih hidup Mbak Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Soekarno Mbak apa benar Insinyur Soekarno masih hidup tanya warganet dan langsung dijawab Mbak Mijan spontan masih gertak ia dengan mata melotot sebelum itu juga ramai beredar penggalan video dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya sedang diwawancarai tentang Soekarno ia pun menjawab bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu masih hidup dan mengetahui dimana keberadaannya bahkan ia bersedia mengantarkan jika ada yang ingin bertemu dengan beliau akan tetapi ia pun mengatakan bahwa tempatnya sangat dirahasiakan dan tidak ada wartawan atau masyarakat yang boleh mengetahuinya nanti jumpai saya saya antar ke keluarga dia tapi dilarang membongkarnya karena itu rahasia negara dan rahasia Allah kata pria itu sebuah pernyataan mengejutkan juga datang dari seorang tukang beca di desa Sei mata mata kecamatan Simbang Ilir Kalimantan Barat dalam sebuah video yang beredar ia menyebutkan jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan bapak proklamator itu dalam video yang beredar mualif menyebut jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan bapak proklamator itu tentang aktivitas keseharian masing-masing dalam video yang beredar mualif menyebut jika dirinya dia pernah bertemu dan berbincang langsung dengan bapak proklamator itu melalui pernyataannya ia menceritakan jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan malam itu aku pun tidak menyangka beliau datang cuma untuk silaturahmi kata mualif mualif juga menyebut jika dirinya sempat berbincang mengenai aktivitas masing-masing belum ada perbincangan yang menjurus ke negara atau kebangsa ini apalagi urusan agama jadi cuma ngobrol biasa tentang aktivitas masing-masing tambahnya selain itu sebuah video terkait Presiden Republik Indonesia Indonesia pertama Insinyur Soekarno juga ramai beredar di media sosial video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook video tersebut menunjukkan sejumlah pengakuan yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup disebutkan dalam video tersebut saat ini Soekarno sudah menginjak usia 122 tahun kemudian seorang dalam video itu mengatakan bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di wilayah Bambu Seribu yaitu Lampung akan tetapi unggahan salah satu akun di Instagram juga membuat heboh masyarakat karena mengungkapkan kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno kesaksian juga datang dari seorang pria dalam video unggahan di Instagram pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku tahu keberadaan Soekarno saat ini sebenarnya Soekarno itu masih hidup tapi dirahasiakan kalau saya itu sebenarnya tahu dia dimana tempatnya kalau memang orang itu ingin menguak ingin mengerti apapun ingin tahu tentang Soekarno boleh nanti jumpai saya saya antar ke keluarga dia ujar pria tersebut misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah pria tersebut menyebutkan salah satu daerah ada di Lampung jika memang Soekarno masih hidup dan jika kita melihat tahun kelahirannya yaitu pada tahun 1901 maka Soekarno sekarang menginjak usia ke 122 tahun apakah mungkin ada manusia yang bisa berusia sampai segitu data dari halaman Wikipedia menyebutkan ada yang bisa berumur 116 tahun sampai 150 tahun sementara yang tidak tercantum di Wikipedia sangat banyak karena beragam kontroversinya salah satunya adalah Mbah Harjo warga dusun Sukomulyo Jawa Timur sesuai data kelurahan Mbah Harjo lahir tahun 1825 itu artinya beliau sekarang berumur lebih dari 198 tahun jadi memang tidak aneh kalau ada manusia yang bisa berusia sangat lama bahkan sampai ratusan tahun selanjutnya kita bahas kemungkinan lain bagaimana masih hidupnya Soekarno dengan kemungkinan bahwa beliau telah moksa moksa bukanlah mati namun berpindah tempat hanya dengan izin Allah dan juga restu dari Soekarno maka seseorang bisa bertemu dengan sang presiden pertama ini pada tahun 70-an ada yang mengatakan bahwa kuburan Soekarno pernah dibongkar namun jasad beliau tidak ada dalam agama Islam istilah reinkarnasi memang tidak ada tetapi ada kisah yang menyebutkan kalau Nabi Isa akan diturunkan atau dihidupkan lagi di akhir zaman jika teori ini kita pakai untuk Soekarno maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menghadirkan kembali Soekarno di tengah-tengah kita karena ada yang mengatakan bahwa suatu ketika Soekarno akan datang kembali untuk membagikan harta kekayaan rakyat Indonesia yang masih terjiman baik di dalam maupun di luar negeri Terima kasih